Hai keselamat datang di channel saya ini merupakan video pertama saya kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi Corel Draw Viewer Mode untuk semua verasi Oke pertama nama kita uninstall terlebih dahulu Corel Draw kita ya karena dia itu eh jika Corel Draw sudah terdeteksi pure mode dia itu tidak bisa kita apa-apa lagi selain uninstall pure mode disini dia itu terdeteksi bajakan Oke ini proses uninstallnya Oke lalu anggap saja sudah kita uninstall kemudian kita install kembali Corel Draw disini mungkin prosesnya agak lama ya untuk proses installnya Oke untuk membuka file install saja membutuhkan waktu sekitar tiga sampai empat menit mungkin ya oke di sini kita accept kita next oke oh tunggu kita disconnect dulu internet kita ya kita pilih I don't have a serial number want to try the product pilih topical installation topical installation ya oke kita skip aja biar ini biar lebih cepat oke anggap saja sekarang Corel Draw kita sudah aktif ya oke nah untuk mencegah terjadinya deteksi bajakan ya viewer mode dari Corel Draw itu sendiri oke oke ada di sini ada empat lengkah yang harus kalian lakukan oke untuk menjaga Corel Draw terdeteksi bajakan ya viewer mode ini oke Oke, almost done. Oke, tunggu sebentar. Ya, disini kita sudah bisa membuka aplikasi Corel Draw. Kita sudah saja kontra protect. Yang kedua yaitu adalah setting pada bagian Windows Firewall. Mungkin disini tampilannya akan sedikit berbeda jika teman-teman sudah pernah membuka Windows Defender Firewall. Ya, disana akan ada tambahan tulisan with advanced security. Jika teman-teman sudah pernah membuka Windows Firewall dan advanced settingnya. Oke. Kita buka. Ya, ini tampilan untuk Windows Defender Firewall. Kita lihat disini. Kemudian pada bagian kiri kita pilih advanced setting. Klik advanced setting. Oke, dan kita klik dulu pada bagian kirinya dia inbound rules. Nah, dapat kita lihat disini dia ada aplikasi Corel Draw disana. Di mana disini kita harus block. Di mana disini kita harus block. Ya, untuk access internet. Oke. Kita klik disini kita disable terlebih dahulu ya. Sebelum kita buat rule baru nanti. Kita klik disini kita klik disable rule untuk aplikasi Corel. Ini berlaku juga untuk Corel Draw versi X8, X9 dan versi lainnya. Oke, dan kita pilih new role pada bagian kanan. Lalu, kita pilih program disini. Nah, disini kita browse. Kita letak file.exe dari Corel.exe dari Corel Draw kita. Kita browse. Biasanya untuk aplikasi dari Windows itu dia letaknya di program files ya. Karena disini saya menggunakan Windows versi 64 bit. Jadi, letaknya di program files. dan kita pilih Corel. Kemudian kita pilih programs 64 bit. Oke. Nah, disini ada Corel. Yang ini kita block connectionnya. Kita pilih Corel. Drw. Oke. Dan klik next. Oke. Disini kita pilih block. D-connection. Jika teman-teman masih kebunungan untuk langkah kedua ini dapat dilihat langsung dari artikel saya. Link ada di description di bawah. Oke. Kita beri nama untuk role baru yang telah kita buat ini. Disini saya coba beri nama. Di sini saya coba beri nama. Corel Draw connection. Oke. .finish. Kita cek sekali lagi ya. Apakah role dan disable sudah diterapkan di Windows Defender File Settingnya. Nah, kita lihat disini ya. Iya. Oke. Kita go sebentar. Kita klik. Kita klik. Kita. Nah, disana sudah ada block connection. Berarti kita sudah lakukan langkah kedua dengan benar. Dalam ya. Oke. Kita close saja. Kemudian untuk langkah step yang ketiga. Kita, disini kita buka Windows Explorer, yaitu untuk mengedit file host. Oke. File host disini kita edit agar dia tidak bisa akses internetnya. Tujuannya. Oke. Letak file host ini. Dia itu di lokal disk j Windows, system 32, dan drivers, dan etc. Dan disana dia ada file host. Oke. Bisa dilihat disini. Ini adalah path. Untuk file host. Oke. Kita klik kanan. Kita open with. Kita pilih notepad saja ya. Karena dia lebih mudah untuk dan simple. Ya. Disini kita paste. Ini. Ya. Pastikan ini sudah patch dengan benar. Oke. Jika masih ada yang tidak bisa save untuk teman-teman, bisa dilihat di artikel saya. Ya. Langkah keempat yaitu disable pengaturan, allow an app through Windows Firewall. Oke. Ini langkah yang paling mudah. Kita. Untuk mengendebalkan centangnya dia kita pilih. Change setting dulu. Bagian atas kanan itu. Jika tidak bisa ya. Nah. Sekarang sudah kita bisa. Kita hilangkan centangnya untuk. Corel draw. Oke. Dan. Itulah. Langkahnya. Sekarang. Corel draw kita sudah. Tidak bisa mengakses internet lagi ya. Kita coba disini. Jika teman-teman masih ada yang kebingungan. Bisa langsung melihat postingan kami tentang cara mengatasi Corel draw viewer mode fix. Tidak bisa mengakses internet lagi. Untuk memastikan Corel draw dia tidak bisa mengakses internet lagi. Oke. Oke. Done. Done. Done ya. Corel draw sudah. Kita block connectionnya. Dan. Corel draw kita sudah aktif selamanya. Facts. Jangan lupa share, like, and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!